Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat datang di kolonceng channel Gimana kabarnya teman-teman semua Semoga tambah baik dan tambah sehat ya teman-teman Video kali ini saya akan sharing Atau membagikan cara bagaimana Menyervis atau memperbaiki Speedometer Scoopy 2021 Nah jadi untuk speedometernya Seperti ini ya teman-teman Kode speedometernya juga K2F ya teman-teman Untuk kejala speedometer ini Yaitu mati total ya teman-teman Jadi konsumen ini membawa ke saya Dengan kondisi speedometernya mati total Nah biasanya kan Ngebleng atau jarumnya itu Tidak bergerak Speedometer ini kebetulan itu mati total Jadi tidak ada tanda-tanda kehidupan Sama sekali ya teman-teman Dan untuk speedometernya Mika speedometernya itu kedapatan retak Seperti ini ya teman-teman Ini kemungkinan air masuk Dari retakan ini Nah jadi kemungkinan speedometer ini Kemasukan air dan mengalami Kerusakan di bagian PCB nya ya teman-teman Oke sebelum saya eksekusi Saya akan mencoba dulu Untuk kondisi speedometernya Seperti apa Nah jadi Jadi untuk kondisi awal speedometernya Seperti ini ya teman-teman Mati total Tidak ada tanda-tanda kehidupan Sama sekali Oke bagaimana cara memperbaikinya Dan Bagi teman-teman yang ingin tahu Cara memperbaikinya Bisa disimak videonya Sampai selesai Dan jangan lupa klik tombol subscribe Terlebih dahulu ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk tampilan PCB nya Seperti ini ya teman-teman Nah ini kedabatan Banyak jamur Sisa dari air ya teman-teman Putih-putih Nah ini sebelum saya Cari jalur yang putus Saya akan membersihkan dulu Sisa-sisa airnya Dengan thinner Dan Sikat gigi ya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah saya cek dan ini sudah saya sambung ya teman-teman Itu ternyata memang benar ada jalurnya yang putus Dan kebetulan jalurnya itu adalah jalur 12V yang ke IC nya Jadi Supply 12V nya ini gak ada di speedometer nya Dan ini sudah saya sambung menggunakan kawat 10 Mudah-mudahan sudah normal ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Dan ini hasil akhirnya ya teman-teman Alhamdulillah untuk speedometer nya sudah normal kembali Nah mungkin itu aja video dari saya Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Silahkan di share dan di like dan Di subscribe ya teman-teman Dan apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar Saya akan membalas dengan senang hati Dan apabila berminat untuk service ataupun custom Bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi Oke itu aja video dari saya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh